Pemahaman tentang sampah plastik Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia Plastik merupakan produk serba guna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat, dan relatif murah Manfaat penggunaan produk plastik harus diimbangi dengan kalkulasi dampak negatif yang dihasilkan Salah satu dampak negatif yang dihasilkan adalah dampak negatif sampah terhadap lingkungannya Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam Kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit untuk membuatnya Diperlukan 12 juta barang minyak per tahun dan 14 juta bahan ditebang Fakta tentang bahan pembuatan plastik Umumnya polimer polifinil yang terbuat dari PCB yang mempunyai struktur mirip DDT Serta kantong plastik yang sulit untuk digunai oleh tanah hingga membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun Akibat yang timbul dari sampah plastik Pertama, pencemaran lingkungan Kedua, sampah plastik akan mengganggu jalur terserapnya air ke dalam tanah Ketiga, penyumbatan saluran air Cara mengurangi sampah plastik Pertama, kurangi penggunaan sederhatan plastik Kedua, buang atas belanja pribadi Ketiga, bawa botol minuman sendiri Keempat, membiasakan masak di rumah Lima, beli barang dalam jumlah besar sekaligus Enam, daur ulang Tujuh, hindari permain karet Lapan, minimalisir plastik untuk bungkus dengan paket Ketiga, bawa botol minuman